SCP-1111 mengambil wujud seperti hewan anjing domestik yang memiliki bulu berwarna dik dan matanya yang berwarna merah yang tampaknya merupakan sebuah gabungan dari anjing jenis Labrador Retriever dan German Shepherd SCP-1111 menempati seseorang yang digantung pada pohon yang ada di sana orang tersebut disebut sebagai SCP-1112 SCP-111 tidak membutuhkan makanan, minuman, atau bahkan bernafas SCP-1111 akan menyerang siapapun atau bahkan apapun yang berani mendekati SCP-1112 SCP-1111 dengan mudah akan berlari dengan kecepatan 60 km per jam melompat setinggi 6 meter ke udara dan bahkan menembus lapisan titanium setebal 15 mm dengan menggigitnya akan tetapi semakin SCP-1111 jauh dari SCP-111112 jaraknya semakin lemah SCP-1111 seiring jarak tersebut SCP-11111 harus ditahat di dalam radius 2 km sekitar SCP-111112 yang disamarkan sebagai stasiun pemantauan cuaca daerah tersebut semua orang tidak boleh mendekati area penahanan SCP-111112 dengan jarak 1 km jika tidak memiliki izin dari peneliti level 4 yang ada pada tanggal 19 bulan 5 tanggal 2, agen foundation diperintahkan untuk membawa SCP-11111 dan SCP-111112 dipindahkan ke tempat penahanan yang baru hasilnya, para agen foundation sadar bahwa hal tersebut adalah ide yang buruk sehingga misi tersebut gagal dan mereka pun kabur dari tempat itu juga ketika SCP-11111 sedang mengejar para agen foundation, tampaknya setelah diteliti lebih lanjut saat jarak SCP-11111 lumayan jauh dari SCP-1112 telah dicapai, maka SCP-1112 akan tidak bergerak lagi seperti biasanya tetapi, ketika SCP-11111 datang kembali kepadanya, SCP-1112 mulai untuk bergerak dan mencoba untuk meloloskan dirinya lagi seperti biasa pada tanggal 19 bulan 5 tanggal 20 di klas yang diberikan senjata telah dikirim oleh foundation dalam upaya memindahkan SCP-11111 ke tempat yang lebih aman daripada sebelumnya hasilnya, misi tersebut gagal untuk dilakukan dalam insiden tersebut, D83011 dapat mendekati SCP-111112 dengan jarak 50 meter pergerakan SCP-111112 melambat dan matanya pun terbuka lalu langsung tertuju kepada D830111 momen ketika sebelum D83011 meninggal, kata-kata yang terekam adalah tenanglah kawan, dikatakan oleh SCP-111112 pada waktu itu juga SCP-111112 kemudian kembali bergerak seperti tercekik seperti biasanya